Intro Setelah sebelumnya telah melaksanakan pengecekan urin di Polsek Lubuk Pakam, Wakapol Res Deliserdang Kompol Yudi Frianto kembali pimpin pemeriksaan urin secara mendadak ke Polsek Beringin. Seluruh personil dikumpulkan mulai dari Perwira hingga Bintara, kemudian diapelkan di halaman Mapol Sek Beringin yang diambil oleh AKP Ragawati S Kasubak Polres Deliserdang. Dalam cek urin kali ini kasih propam Polres Deliserdang Ibtu Kuatarigan bersama dengan anggotanya dan juga Kasihwas Ibda Kasinurat ikut mengawasi setiap pemeriksaan. Sikap dan tampang menjadi awal pemeriksaan Gaktiplin tersebut. Selain cek urin, pemeriksaan juga meliputi rambut, pakaian, surat kelengkapan pribadi dan kelengkapan dinas seperti KTP, KTA, SIM, STNK dan kartu CNP bagi pemegang senjata inventaris. Selanjutnya, wakap Polres juga memberikan arahan kepada seluruh personil bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penekanan utama. Ditambahkan juga oleh wakap Polres bahwa dalam suasana operasi Lilim Toba 2017 juga menjadi latar belakang pemeriksaan urin secara mendadak di Polsek jajarannya. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan pengamanan, personil harus betul-betul fit dan terhindar dari segala bentuk gangguan, termasuk narkoba di dalam tubuhnya. Kasih Propam, Ibtu Kuatarigan juga mengatakan bahwa pemeriksaan Gaktiplin diawali di Polsek Galang dan selanjutnya di Polsek Lubuk Pakam dan Polsek Beringin. Dari ketiga Polsek tersebut terjaring satu personil yang berindikasi positif menggunakan narkoba. untuk pelaksanaan yang pertama, agar anggota siap dalam menghadapi operasi Lilim Toba 2017. karena masih ada satu event lagi yaitu pengamanan pada saat pengalam tahun baru. Jadi kita perlu anggota-anggota yang memang benar-benar siap dalam pelaksanaan kegiatannya, dia bebas dari narkoba, terus dari sikap tampang, dan termasuk juga kesehatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!